Doa setelah sholat fartu Setelah melaksanakan sholat wajib atau sholat fartu, ada baiknya Anda membaca doa setelah sholat Agar diri kita memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat Selain wirid dan zikir, doa adalah lambang permintaan kita kepada Allah Sebagai bukti bahwa kita adalah manusia biasa yang hanya bisa berserah diri kepada Allah Lafaz doa sesudah sholat lengkap berikut ini akan kami bagikan untuk Anda Agar Anda bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari Doa setelah sholat fartu ini memiliki banyak sekali manfaat atau keutamaan Membaca doa sesudah sholat dapat membantu diri kita dijauhkan dari kejahatan Selamat dari bahaya, musibah, dan bencana Selain itu juga bisa memudahkan diri kita dalam mengatasi permasalahan kehidupan Selengkapnya berikut adalah lafaz doa terjemahan dan artinya dalam bahasa Indonesia Doa setelah sholat yang pertama Artinya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Pujian yang sebanding dengan nikmat-nikmatnya dan menjamin tambahannya Wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji dan bagimulah segala syukur Sebagaimana layak bagi keluhuran zatmu dan keagungan kekuasaanmu Doa setelah sholat yang kedua Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Salatan tunjina biha Min jami'i al-ahwali wal-ahafat Watakadilana biha jami'i al-hajad Watatuhiruna biha min jami'i shay'ad Watarfu'una biha indaka ala darajad Artinya Wahai Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada penghulu kami Nabi Muhammad dan keluarganya Yaitu rahmat yang dapat menyelamatkan kami dari segala ketakutan dan penyakit Yang dapat memenuhi segala kebutuhan kami Yang dapat mensucikan diri kami dari segala keburukan Yang dapat mengangkat derajat kami ke derajat tertinggi di sisimu Dan dapat menyampaikan kami kepada tujuan maksimal dari segala kebaikan Baik semasa hidup maupun sesudah mati Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha dekat Lagi maha memperkenankan segala doa dan permohonan Wahai zat yang maha memenuhi segala kebutuhan hambanya Doa setelah sholat yang ketiga Allahumma inna nesaluka selama tanpa di dunia dan dunia dan akhirah Wa'afiyatan di jasad, wa'ashihatan di badani, waziyatatan di alim, wabarakaan di rizq Wa'atawbatan wabalal mawt, wa rahmatun indal mawt, wa maghafiratan bu'adal mawt Allahumma hawin alayna fisakaratil mawt, wa najata minan nahari, wal'afwa indal hisab Artinya Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kesejahteraan dalam agama, dunia, dan akhirat Keafiyatan jasad, kesehatan badan, tambahan ilmu, keberkahan rizq, taubat sebelum datang mawt, rahmat pada saat datang mawt, dan ampunan setelah datang mawt Wahai Allah, permudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul mawt, berilah kami keselamatan dari api neraka, dan ampunan pada saat dilaksanakan hisab Doa setelah salat fardu yang keempat Allahumma inna na'udhubika minal ajzi, wal kasali, wal bukhli, wal harami, wa'adha bil kubri Artinya Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, fikun, dan dari azab kubur Doa setelah salat yang kelima Allahumma inna na'udhubika min ilmin la yangfa'a, wa'amin qulbin la yaqsha, wa'amin nafsin la tashba' wa'amin dakwatin la yustajabu lahab Artinya Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat Dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak kenal puas, dan dari doa yang tak terkabul Doa setelah salat yang ke-6 Rabbana gfirlana zunubana, waliwalidina, wali mashayikhina, wali muallimina, wali mallahu haqun alayna, wali man ahabba wa ahsana ilayna, wali kafatil muslimuna ajma'in Artinya Wahai Tuhan kami, empunilah dosa-dosa kami Dosa-dosa orang tua kami, para sesepuh kami Para guru kami, orang-orang yang mempunyai hak atas kami Orang-orang yang cinta dan berbuat baik kepada kami Dan seluruh umat Islam Doa setelah salat yang ke-7 Rabbana taqobbal minna, innaka antas tamia'ul alim, watubu alayna, innaka antat tawabur rahim Artinya Wahai Tuhan kami, perkenankanlah permohonan dari kami Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau maha menerima taubat, lagi maha penyayang Doa setelah salat ke-8 Rabbana atina fi dunya khasana, wa fil akhirati khasana, wa qina'adha banar Artinya Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat Dan jagalah kami dari siksa abhi neraka Doa setelah salat ke-9 Wa salallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam Walhamdulillahi rabbil alamin Artinya Semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada penghulu kami Nabi Muhammad Keluarga dan sahabatnya Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Demikian doa setelah salat yang bisa kami sampaikan kepada Anda Apabila Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda Silakan klik like dan share untuk mendapatkan doa-doa berikutnya Jangan lupa like dan share untuk mendapatkan doa-doa berikutnya